bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di channel Kang Silo ya manteman ini saya mau ngajak manteman ya ke tempat lihat atau mobil yang akan dilelang ya di suatu dinas di Sukoharjo Gijang LX tahun 2000 ya manteman ya untuk kondisinya seperti apa teman-teman siapa tahu bisa bantu ya eh yang manteman ikut lelah nggak bisa ngecek biar tahu kondisinya lebih getar ya ayo kita kesana langsung ya Alhamdulillah ya ini sudah nyampe di kantor ada mobil yang akan dilelang dan saya sudah izin untuk ngecek ya dikasih tahu kalau mobilnya ada di sebelah untuk kondisinya seperti apa tonton terus ya jangan di skip-skip biar tahu kondisinya untuk berikutnya ini ya Toyota Gijang tipe LX yuk kita cek yuk sayangnya di lokasi ya ini yang pegang kunci nggak ada di tempat ya kalau kita melihat secara fisik ya masih kategori kalau menurut saya ya masih sangat bagus ya bodinya masih dibilang kaleng keliling ya catnya juga rapi ya lecet-lecet wajar untuk bagian cup ya ya sudah pecah-pecah untuk gembulnya ya ini sudah cat ulang tapi sangat tipis rapi ya seperti ini untuk menampakkan senternya kecilnya ini tipe LX tahun 2002 kalau nggak salah ya saya lupa di deskripsi lelangnya ada kok ya tuh yang dalam ya ngintip aja ya ini joknya sangat rapi dokter masih orsinel ya joknya juga masih utuh nggak ada pas-pasangan atau apa-apa sedar ngintip aja ya sudah AC nya double blower sangat rapi bersih ya sayangnya nggak ada kuncinya yang pegang kunci nggak ada di tempat jadi ngelihat bagian eksterior aja kalau bodi masih kaleng pempernya seperti ini bagian lampu ada kusamnya ya kalau menurut saya ini sudah nggak orsinel tuh lampu depannya ya jadi kita nggak bisa melihat ya ini bekas insiden atau gimana ya kalau penampakan masih sempurna ya bodinya masih lempeng untuk nat-natnya masih nemu talangan juga masih sangat bagus ya belum di apa ya di sekulap masih orsinelnya untuk talangannya masih lurus bagus rapi kebawahannya keempatannya ya ini masih sangat tebal semua peleknya masih bagus juga ya ya mungkin untuk kondisi unit yang akan di lelang ya kondisi apa adanya seperti ini jadi nggak ada salahnya kalau kita ngecek langsung untuk melihat fisik ya kita ke bagian kolom kolom belakang sebenarnya kalau kelihatannya masih terawat ya mobil ini ya mungkin dari dinasnya ada maintenance untuk apa ya untuk perawatan jadi nggak sembarangan dipakai kayaknya ya seperti tadi yang saya bilang ya bagian kapnya aja yang kalau atas masih sangat bagus ya kira-kira dianggap berapa ya kalau teman-teman penasaran ya untuk lelang kijang LX tahun 2020 nanti ikuti hasilnya di video berikutnya saya juga tertarik ya untuk kacanya belum bukaan juga ya masih sangat rapi ya ini dibandingkan ya dengan orang-orang yang jualan kalau kondisi masih seger ini itu nggak sulapan ya memang kondisinya sudah beberapa bagian sudah dicat ulang ya tapi kalau untuk kategori kaleng masih kaleng gemblondeng kecuali kapnya yang agak tebal ya tebalnya kap yang enggak terlalu tebal sih ya masih tipis ya seperti itu tadi ya karat-karat kaca juga masih sangat bagus belum pernah dibuka jangan lupa ya dibantu subscribe nya di channel saya biar saya lebih semangat ya untuk memberikan informasi-informasi seputar otomotif ya yang penting kita sudah lihat mobilnya ya kita pulang dengan si markijo ya ini tadi ya ngecek unit yang akan dilelang ya di Kabupaten Sukoharjo untuk sementara informasi yang saya sampaikan dan cukup disini ya manteman ya semoga di lain hari masih bisa ketemu lagi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya terima kasih wassalam selamat menikmati